Intro Prediksi Sassuolo vs A9 30 Agustus 2022 A9 akan bertandang ke markas Sassuolo pada pakan kampas seri A 2022-23 selasa 30 Agustus 2022 Pertandingan Liga Italia di Mepestadium ini dicatawakan kick-off jam 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat Di tempat ini musim lalu, Milan mereskud itu seri A Sekarang mereka akan kembali ke sana dengan misi yang berbeda yakni untuk melanjutkan catatan tak terkalahkannya di musim 2022-23 Milan belum terkalahkan di seri A musim ini Setelah menumbangkan Indonesia 42 di San Siro Kemudian hanya bermain imbang satu-satu dengan tua rumah Atalanta Sang juara bertahan menaklukkan boloknya 2-0 di San Siro Saat menaklukkan boloknya, Rafael Leo dan Olivier Girard Masih-masih mencetak gol pertamanya untuk Milan musim ini Selain satu gol, Leo juga merancang satu sis Itu seolah merupakan jawaban darinya untuk semua kritikan menyusu performa mengecewakannya di awal musim Ketika Milan menang atas boloknya, Sassuolo hanya mampu bermain imbang 2-2 di kandang Spezia David Fratesim bawa Sassuolo unggul, tapi Spezia bisa membalikkan skor Dan Andrea Pinamonti akhirnya menghindarkan Sassuolo dari kekalahan Sebelum imbang dengan Spezia, Domenico Berardi dengan kawan-kawan kalah 0-3 di markas Juventus Serta menang 1-0 atas Lece Hadapi Sassuolo, Stefano Pioli akan rombak starting 11-9 Stefano Pioli dikabarkan akan merombak starting 11-9 saat menghadapi Sassuolo pada selasa malam Hal itu dilakukan karena padatnya jadwal Milan di pekan-pekan awal seri A musim ini Sebagai mana kita tahu, Irosuneri baru saja bertanding melawan boloknya pada minggu dini hari Dan sukses menang dengan skor 2-0 Hanya berselang sekitar 3 hari, skuad Milan sudah harus kembali berlaga dengan melawan Sassuolo Menuhi laporan dari Cori Redelospo dalam edisi CETA Pelatih A9, Stefano Pioli akan menurunkan pemen berikut ke dalam starting line-up Alessandro Florenzi, Tommaso Pobega, Alexis Lemakers, Ante Riewicz, dan Divock Origi Kedalaman skuad A9 musim ini memang terlihat lebih baik daripada musim lalu Palomal ini, tak ingin badai cedera yang terjadi pada musim lalu Kembali mengganggu konsentrasi tim musim ini Keberadaan Florenzi dan Selemaker di starting 11-9 Mungkin akan menjadi hal yang layak dinantikan Hal itu terjadi lantaran duet Kelabria dan Messias di sayap kanan cukup mengecewakan Terutama pemain berhasil yang sejauh musim ini Terus konsisten mendapat reti nilai 5 dari media-media top Italia Charles de Cattellier ditakdirkan untuk karir yang cemerlang Charles de Cattellier sukses menjawab kepercayaan publik setelah mampu tampil gemilang Dalam pertandingan A9 vs Bologna hari Minggu kemarin Dalam game yang berlangsung di San Siro itu De Cattellier tidak bermain penuh Namun mampu memberikan dampak besar dalam permainan iru senari Satu asis matangnya ke Ravalio dan umpancipnya kepada Kalolu Adalah bukti betapa tingginya visi bermain talenta berusia 21 tahun ini Media kenamaan Italia Gazeta dello Sport berani sesumber jika Charles de Cattellier ditakdirkan untuk karir yang cemerlang Laporan itu mengatakan jika CDK sering berpergian ke pusat kota dengan berjalan kaki atau dengan transportasi umum untuk membuatnya bisa lebih mengenal milen Media yang sama juga menyeroti bagaimana seorang de Cattellier berperilaku di jaring media sosialnya Akun Instagram CDK saat ini memiliki sekitar 332 ribu followers Namun hanya memiliki sekitar 37 postingan saja Itu membuktikan jika dia adalah seorang pria pendiem Yang mana itu tidak biasa terjadi pada pemain sepak bola seusianya Gazeta juga menyeroti kedekatan Charles de Cattellier dengan pemain baru A9 lainnya yakni Yashin Adli Media tersebut melaporkan jika kedua pemain ini sering menghabiskan waktu bersama dengan mengadakan makan malam bersama beberapa kali Hubungan asmara CDK juga tak banyak terekspos media meskipun dia memiliki kekasih yang cantik bernama Josephine van der Velde Selain fokus untuk beradaptasi dengan rekan barunya di A9 de Cattellier saat ini juga fokus untuk belajar bahasa Italia Gazeta mengatakan jika pemuda Belgia itu melakukan les bahasa Italia satu jam setiap harinya Melihat sikap dekat lewat di dalam dan di luar lapangan Milanisti sepertinya akan semakin melekatkannya dengan sang pemilik nomor 22 legendaris A9 Riccardo Kakak Malik Tio sudah menara di kota Milan dan akan jalani tes medis A9 sepertinya akan segera mendapatkan back tengah baru setelah target transform mereka Malik Tio pada malam kemarin waktu Indonesia telah mendara di kota Milan Pelatih Stefano Pioli mengkonfirmasi kepada Sky Sport Italia dini hari setelah kemenangan 2-0 atas boloknya bahwa kesepakatan telah dicapai untuk Tio Ada pun proses transfer pemain sepak bola berusia 21 tahun itu Kemungkinan akan selesai pada Senin besok Untuk bisa mendatangkan Tio A9 kabarnya mesti mengeluarkan uang selilai 6 juta euro Lahir di Jerman dari ayah Senegal dan ibu Finlandia Tio telah bermain untuk tim Mas Jerman di setiap jenjang tim junior Dia adalah back jangkung dengan tinggi mencapai 1,94 meter Lebih pendek hanya 1 cm dari Ibrahimovic Pemilihan Tio sepertinya memang sengaja untuk menutup kelemahnya Tomori dan Kalulu Saat duel udara semenjak Simon Kerr tidak ada Alasan udara juga merupakan salah satu alasan utama Kenapa Rossonari mengejar Sven Botman Backlili yang akhirnya pindah ke Newcastle United Tio juga bisa bermain sebagai back kanan atau gelandang bertahan Sehingga memiliki kaki yang berbaka dan mampu bermain keluar dari belakang Oleh banyak pengaman, dia telah sering dibandingkan dengan back Liverpool Joel Matip Dengan usia yang masih 21 tahun, dia tentu masih bisa berkembang pesat di bawah arahan Stefano Pioli Untuk saat ini, dia kemungkinan akan menjadi backup dari Tomori, Kalulu dan Simon Kerr Karena gabiah kabarnya akan pindah ke Sampdoria Fabrizio Romano sudah bersabda A9 siap bungkus Starlet Wolfsburg Klub Liga Italia seri AA9 digabarkan sudah move on dari Gian Onana Dan siap bungkus Starlet Wolfsburg-Aster Frank Seperti yang diketahui, A9 masih mencoba menambah pos lini tengah mereka Yang krompong usia ditinggal Frank Cassi yang hingkang ke Barcelona Hal tersebut harus cepat-cepat diselesaikan Mengingat bursa transfer bakat segera ditutup dalam beberapa hari mendatang Tak heran apabila manajemen A9 sudah menyusun daftar nama Yang bisa direkrut untuk menggantikan gelandang asal pantai gading itu Rossoneri akhirnya menjatuhkan pilihan mereka untuk mendatangkan Salle Wolfsburg-Aster Frank Dilansir dari Gate Italian Football A9 selangkah lagi bisa mengamankan jasa gelandang muda Wolfsburg-Aster Frank musim panas ini Rossoneri bisa bernafas lega karena bisa mengakhiri perburuan panjangnya mencari gelandang baru Sejak ditinggal Frank Cassi pada awal dibukanya bursa transfer Sky Italia sekarang mengklaim bahwa kepindahan Frank cukup dekat Dan hanya beberapa detail terakhir yang masih kurang untuk transfer tersebut Sebuah kesepakatan dengan Wolfsburg telah beringsut sangat dekat Rossoneri telah mengajukan tawaran kesepakatan peminjaman Akan tetapi, Diavolo menginginkan opsi untuk mengontraknya secara permanen dengan biaya sekitar 11,5 juta euro Atau sekitar 170,5 miliar rupiah musim panas mendatang Seperti dilontarkan oleh jurnalis kondoran asal Italia Fabrizio Romano Klub asal Jerman itu menginginkan opsi beli ditetapkan dengan biaya 13 juta euro Atau sekitar 192,9 miliar rupiah Namun, biayanya dikatakan sangat dekat Kesepakatan akan segera dicapai Rossoneri yakin untuk mendatangkan Aster Franks Dengan status pinjaman dengan klausul opsi beli tidak wajib Pembicaraan sekarang berlanjut ke tahap akhir Kesepakatan dapat diselesaikan dengan penawaran resmi hari ini Klausul opsi beli 11,5 juta euro dibahas Sementara Wolfsburg menginginkan 13 juta euro